Komunitas Cinta Berkain Indonesia, KCBI Provinsi Bali menggelar perayaan HUT ke-7 di Kesimankartalangu pada Minggu 6 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pelantikan pengurus baru KCBI Bali periode 2023-2027. Perayaan hari ulang tahun ke-7, KCBI Provinsi Bali berlangsung meriah dihadiri puluhan anggota KCBI dari seluruh kabupaten kota di Bali. Dalam kesempatan tersebut hadir juga pengurus pusat KCBI, pengurus KCBI dari Surabaya, Malang, kota-kota lainnya, dan pengurus KCBI dari Singapura. Memeriahkan hari ulang tahun ke-7 tersebut juga diisi dengan lomba-lomba seru, diantaranya tarik tambang memasukkan pensil ke dalam botol, dan lomba lainnya yang diikuti para anggota KCBI yang didominasi para wanita. Dalam kesempatan tersebut juga dilantik pengurus baru masa bakti 2023-2027 yang diketuai oleh Ana Agung Sagung Inten. Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan buku panduan komunitas, pembacaan komitmen pengurus baru, dan penandatanganan berita acara pelantikan dan penghukuhan. Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh Ketua Umum KCBI Ibu Sita Hani Mastuti Agus Tansil dan pengurus pusat lainnya. Menurut Michael Bostami Anderson, Ketua KCBI Bali periode 2016-2023, komunitas ini telah berdiri sejak 2016 silam. KCBI adalah komunitas sosial budaya yang mewadahi masyarakat Indonesia untuk menghidupkan kembali budaya busana tradisional warisan leluhur. KCBI hadir dengan visi untuk memperkuat jati diri perempuan Indonesia dan mendorong peningkatan citra bangsa di mata dunia melalui budaya busana berkain atau sarung santara. Misi KCBI mensosialisasikan busana berkain atau sarung santara menjadi busana keseharian perempuan Indonesia yang penuh kesantunan sederhana, menarik, dan nyaman dipakai. Sampai saat ini KCBI sudah ada di beberapa provinsi dan negara dan KCBI Bali sendiri sudah memiliki 128 anggota yang terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran untuk mencintai warisan budaya kain nusantara. Keberadaan KCBI di Provinsi Bali juga terus dioptimalkan untuk menumbuhkan atau meningkatkan perekonomian para pengrajin-pengrajin kain tradisional Bali seperti Endek, Songket, dan Batikas Bali melalui berbagai program kerja. Karena dengan modernisasi terkadang yang muda-muda itu lupakan budaya kita, bukan yang muda deh, yang senior juga. Sekarang kita melestarikan kemana-mana kita berkain dengan kain nusantara. Kalau kita di Bali, kita berkain Bali. Kita keluar dari Bali, pakai kain Bali juga. Jadi ya, tapi kita mengkoleksi juga kain-kain nusantara untuk apa? Misi kita mengangkat penenun-penenun yang hampir kunah. Jadi kita mengangkat, kita membelinya, melestarikannya, membuat sebagai koleksi pribadi atau anggota-anggota. Dalam kegiatan hari ulang tahun, ketujuh KCBI tersebut juga dipamerkan sejumlah kain-kain tradisional nusantara, salah satunya kain tradisional Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu program KCBI dalam membantu pemasaran WMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kain tradisional. Riasa Bali TV